Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Istana Negara Jakarta. Di hadapan para menterinya, Presiden instruksikan untuk meningkatkan ekspor dan investasi agar terhindar dari resesi ekonomi global. Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai program dan kegiatan di bidang perekonomian dalam lima tahun mendatang. Di hadapan para menterinya, Jokowi menginstruksikan untuk meningkatkan ekspor dan substitusi barang impor agar terhindar dari resesi ekonomi global. Ia pun menegaskan untuk memangkas beberapa regulasi yang menghambat di sektor perekonomian. Terus bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus-menerus antarakti. Kita telah menyelesaikan Indonesia, Australia, CEPA, dan ini harus diteruskan ke negara-negara lain. Ini yang penting untuk saya, sudah diselesaikan, dan saya minta dalam akhir tahun 2020 ini bisa diselesaikan. Tink yang disusun yang fix, tidak berkati-kati. Kemudian penyelesaian dan eksklusi lakamannya juga terus-terus dikerjakan, yaitu dengan Uni LOA. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian akan meningkatkan ekspor dengan negara-negara yang tergabung dalam RCEP dan Free Trade Agreement dengan negara-negara Afrika. Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepada pihak terkait untuk melakukan transformasi ekonomi menuju industrialisasi, hili rasasi, di bidang nikel dan aluminium, serta percepatan pembangunan untuk industri-industri di pedesaan. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.